Intro Oke bos kembali lagi di maridulmo channel Kali ini saya akan mencoba memperhatikan Bagaimana caranya membuat Ampli biasa menjadi Bluetooth Dengan menggunakan alat ini Cuma dengan modal 18 ribu Kita bisa membuat Ampli biasa menjadi ampli zaman sekarang Yang bisa konek ke bluetooth Jadi tidak perlu pakai kabel Yang langsung ke hp Dan bisa dikontrol dari mana saja Sekitar 10 meter lebih Dan Bebas Memutar musik sesuai dengan HP yang kita punya Nah disini saya sudah membeli alatnya Namanya Wireless music receiver Harganya cuma 18 ribu Kita buka dulu Di dalamnya ada Semacam place disk Ini Kemudian ada kabel Jack 3,5 mm Yang bisa dihubungkan yang akan dihubungkan ke bagian input Ampli Anda Nah jadi pemasangannya Ini adalah lubang Untuk dimasukkan kabel ini Dan ini dimasukkan ke Input Ampli atau speaker aktif juga bisa Dan ini nanti disambungkan ke charger hp Atau sumber daya 5 volt Yang bentuknya usb Nah Kebetulan ampli saya tidak ada sambungan yang begini Tetapi hanya memiliki sambungan rca Jadi Saya akan mengganti ini dengan kabel Yang bisa ke rca Nah ini dia kabelnya Jadi ini masuk ke sini Ini nanti masuk ke input Ampli atau speaker aktif kita Kalau Ampli atau Speaker aktif Anda memiliki input yang begini Tidak apa-apa langsung pakai ini Tetapi kalau tidak ada inputnya yang lubang begini Tetapi hanya pakai yang begini Jadi Perlu beli lagi Kabel Yang begini modelnya Sekarang kita tes Setelah dicolokkan begini Kita Masukkan ini Ke lubang input Ampli Ini amplinya Inputnya disini Sesuaikan dengan input Ampli Anda Nah Ini sudah masuk ke input ampli Sedangkan ini Kita sambungkan ke Sumber daya 5V USB Bisa menggunakan Charger HP Kita akan masukkan Kita akan coba Jadi ini kita masukkan ke sini Nah Ini nanti kita colokkan ke sumber daya 220V Ke colokan Jadi Kita akan coba Ini ingat sudah terkonek ke ampli Kita nyalakan amplinya Amplinya sudah menyala Kemudian kita colokkan ke Aliran 220V Nah setelah dicolokkan Akan Akan Ada suara Dan Ada Kedip-kedip warna biru disini Pertanda Bluetoothnya sudah menyala Dan amplinya sudah menyala Sekarang kita tinggal mengkonekkan Dari HP Ke Bluetooth Tersebut Caranya kita buka dulu Aplikasi Kita aktifkan dulu Bluetooth di HP Kita aktifkan dulu Bluetoothnya Kita aktifkan Kemudian Akan otomatis Mencari Sambungan Bluetooth Sambungan Bluetoothnya adalah Yang bertuliskan Bluetooth Yang bagian bawah ini Nah sambil kita perhatikan Kalau kita Sambungkan Bluetoothnya Nanti Warna biru Di Alat Bluetooth ini Receiver Bluetooth ini Akan Berkedip Secara cepat Kalau sebelumnya Masih berkedip lambat Kalau sudah dikonekkan Akan berkedip cepat Dan Ada timbul suara Kita coba Pemasangan Ya Kedengeran bunyinya Tandanya sudah connect Kita oke kan Tersambung untuk audio Artinya sudah terkonek Sekarang kita coba Putar musiknya Bluetoothnya sudah berfungsi Ini adalah Tanda-tanda Lampu kedip Bertanda bahwa Bluetoothnya telah terkonek Oke demikian Semoga bermanfaat Salam Mari di dalam channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!